Bapak-bapak yang sudah membawa motor, gak usah dibawa pulang Emangnya gak bosen ente yang pakai motor melulu Bosen dong, ilmunya sudah ada Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat kijang tahun 2000 Paling kagak kita dapat senia dah, tahun 2000 Paling kagak itu, paling kagak Motor berapa dijual? 7 juta Kalau dikali 10, 70 Gak percaya, kafir Gak percaya, kafir Tidak jadi setengah motor, bodoh Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini Insyaallah besok atau setelah telatnya Tergantung husnud zon kita sama Allah Maka mobil itu betul-betul akan turun Ya tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500 ribu ada di atas Ada punya mobil, motor? Motor ada Oke, ada PPKB-nya? Ada Oke Sebentar Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya Masa mobilnya apa? Alnyu Avanza Kalau Mas Rojak mau sedekain itu Avanza Kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir Tercayang? Percaya Terkait Yusuf Masur selama Masnya bekerja di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kembali lagi bersama saya Haji Dan disini saya sudah berada di Bekasi Untuk menemui seseorang yang Beberapa waktunya lalu Menulis komentar yang menarik di channel saya Yang bersedia memberi kesaksian Nah kesaksian seperti apa? Mari kita ikuti diskusi kami Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa? Nama saya Sunandar Nah Masnya ini kemarin sempat nulis Pernah bekerja di MNC dulu ya Bekerja sebeginya apa mas? Security saya disana Security? Security di MNC TV Dari tahun? Dari tahun 2009 sampai 2013 Dari masih TPI lah Oh dari waktu sebelum jadi MNC ya? Masih TPI ya? Dan kemudian kan terkait dengan bahasan di konten saya tentang Yusumasur gitu Kemarin Mas sempat memberi kesaksian ya Fenomena menarik apa yang pernah Mas lihat itu terkait Yusumasur selama Masnya bekerja disana? Ya kalau saya lihat ketika ada acara nikmatnya sedekah yang dibawa oleh beliau Banyak orang dari mana-mana berbonong-bonong datang Ya ramai sih acaranya Yang saya Seperti yang saya katakan Disitu banyak orang yang ikutan sedekah dengan meninggalkan kendaraannya Seperti motor Ada juga yang meninggalin mobil Dan itu saya lihat Ya Banyak Banyak? Ya setiap kali ada kajian pasti ada motor yang ditinggal Berarti hampir tiap ada kajian itu pasti ada motor yang ditinggal Ada yang ngetipin motor Itu untuk apa Mas? Ya untuk sedekah Sedekah? Ya mungkin mereka gak punya uang jadi sedekahnya kendaraan Pernah Mas tanya gitu? Iya bener-bener saya tanya Dan saya pun lihat kendaraan yang disusun yang dibawa Kendaraan apa aja itu ya? Ada mobil Ada motor Kebanyakan motor sih Maksudnya kebanyakan rata-rata mobil apa itu? Baru yang kembang Mobil yang bermerah Paling saya lihat Gijang Oh ya lumayan Yang pernah saya lihat Gijang Kalau motor sih motor-motor kelas bebek Oh gitu Terus setelah ditinggal itu Di apa lagi motor itu? Motor Ada timnya dia seperti yang ambil Media? Ya timnya dia Timnya dari Yusuf Mansur Oh gitu Yang membawa Oh iya Ketika Mas melihat kejadian itu Itu apa yang Mas pikirkan gitu Dalam hati Mas gitu Ya saat itu ya Saat itu Saya pikir Ya orang Terpesona aja Sama Kekuatan kata-katanya Untuk berserka Jadi hebat banget ya Bisa ninggalin motor Bisa mau ninggalin motor Luar biasa Tinggalin mobil gitu Mau gitu nyumbang Mau ikutan nyumbang Mau ikutan sedetka Yang mungkin balesannya kali Seperti yang beliau katakan Mungkin karena Setelah disampaikan itu motivasi berupa Berlipat ganda gitu ya Berlipat ganda Mas ini termasuk pengagum Pengagum Isu masukkan gak nih Sebelum berimbang Sebelum saya Banyak melihat Kajian-kajian lainnya Tentang Nyumbang atau Bersedekah Ya saya Terpikir juga dalam Diri saya Satu Dibaruh 70 kali lipat 70 kali lipat Ya 700 Kemudian 10 kali lipat Jadi baiklah Saudaraku Itulah tadi Ya terkait Masalah Yang dialami oleh Ustadz Yusuf Mansur Jadi Ternyata disini Yang muncul Kalimat ini Ikut pengajian Ustadz Yusuf Mansur Berangkat naik motor Dan mobil Pulang jalan kaki Nah Kita belum mendengar Orang-orang yang Menyerah Yang sedekahkan motor Dan mobilnya ini Sudah kembali Harta sesuai Yang di ucapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur Yang jelas Dalam hal ini Kalau saya melihatnya Yusuf Mansur ini Memiliki Kelebihan Untuk meyakinkan orang Ya kan Dengan menjual agama Dengan nama sedekah Tapi dari ucapannya ini Setelah banyak masalah Kita gak tahu Apakah sudah bertanggung jawab Apa belum Ya kan Apakah sesuai dengan Apa yang di ucapkannya Nanti sedekah motor Dapat mobil Sedekah mobil Apa yang saya dapat Alpar atau Kijang Apakah itu sudah terbukti Apa enggak Karena bagi saya Yang saya pahami Sedekah itu Adalah bukan Seperti itu Caranya Kayak ada Tekanan-tekanan Kayak ada Kayak pemaksaan-pemaksaan Seperti itu Ya kan Nah ini dilema Ini saksinya ini Dan saya tidak tahu Ini ada berapa banyak Korban-korban Daripada kegiatan Begini Karena orang kan Ikut seperti itu kan Dengan harapan Didengarkan Ucapan Seorang ulama Seorang ustad Yang mengularkan Ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Nabi Karena Sebenarnya Kalau bagi saya Sedekah itu adalah Keikhlasan Ini kan Kalau kita Melihat Sedekah Apalagi disebut Disitu yang Tidak percaya Kapir Oh Ini kan Kata-kata Yang kurang Mantap Bagi seorang Ulama Berbicara begitu Kita sudah Lihat tadi Untuk video Lengkapnya Silahkan Coba Masuk ke GiaTV Ada GiaTV Ya Disana Saya lihat Banyak itu Di channel Youtube GiaTV Silahkan Akun Kuan GiaTV Akun Channel GiaTV Disitu Banyak Video Lengkapnya Kalau Disini Saya Hanya Membahas Agar Jangan Bercerama Itu Ya Berceramalah Dengan Ya Kalau Sedekah Itu Akan Berlipat Ganda Ya Bercamalah Seperti itu Tapi Jangan Dengan Ada Pendekanan Apalagi Agak sedikit Memaksa Itu Tidak Benar Menurut Saya Cerama Suruh Sedekah Agak Memaksa Ya Disampaikan Aja Manfaat Sedekah Seperti Ini Yang Mau Silahkan Ya Dengan Ikhlas Bukan Kayak Ada Penekanan Maupun Pemaksaan Sampai Muncul Seperti Ini Tulisan Ikut Pengajian Ustaz Yusmansur Berangkat Naik Motor Dan Mobil Pulai Jalan Kaki Nah Kita Mudah-mudahan Ada Klarifikasi Dari Ustaz Yusmansur Ini Karena Orang Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ulama Ustaz Tapi Kalau Sudah Begini Waduh Ya Silahkan Sauderaku Ya Bagi Yang Ingin Melihat Lebih Banyak Lagi Video Terkait Ustaz Yusmansur Silahkan Dimasuk Ke Channel Jia TV Disini Nah Silahkan Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Channel Jia TV Ya Bagi Bagi Subscriber MPS Ya Yang Ada Di Tempat Saya Ini Yang Silahkan Yang Belum Subscribe Channel Nya Jia TV Silahkan Disubscribe Kawan Ya Nah Itu Itu Adalah Channel Perjuangan Channel Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Benar Oke Terima kasih Kawan Bagikan Videonya Mudah-mudahan Ini ada Manfaat Video ini Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka